Hi pretty, welcome back to Makeup by Diva with Mifara So hari ini aku mau ngasih tau ke kalian lagi Makeup tutorial untuk Harnaido VT Cuman makeup looknya kali ini tuh lebih Smoky gitu, tapi tetap masih wearable Dan most productnya juga masih Wardah, so kalo kalian pengen tau Gimana cara dapet makeup look ini, just keep on watching Disini aku udah pake Kayak semacam tape gitu, dan eyebrow Aku udah jadi, aku pake Anastasia Beverly Hills yang dark brown Sama eyeshadow coklat Wardah Seperti yang aku unjukin tadi Dan warna coklat itu juga aku pake Di outer part Mata aku, dan aku blend Sampai setengah crease aku gitu Jadi gak sampe depan Dan di bagian depannya juga aku pakein Warna gelap itu, dan bagian Tengah matanya itu aku biarin kosong Jadi ini tuh kayak disebutnya Teknik hello eyes gitu Nanti kalian bisa liat disini Aku tetep ngegelapin bagian depan Sama bagian luar mata aku Tapi bagian tengahnya itu Gak aku apa-apain dulu So ini dia, bagian tengah itu masih kosong Nah di bagian yang kosong itu Aku akan isi pake Warna yang champagne gold Bukan champagne sih, lebih kayak rose gold gitu Dengan menggunakan jari aku aja Di bagian tengahnya Supaya lebih intense Dan setelah itu harsh line-nya Kita blend pake blending brush yang tadi Setelah udah dapet kayak gini Looknya Aku akan ngerjain dulu mata yang satunya And I'll be back after that Oke, so ini kedua matanya Udah selesai makeupnya Aku ngelakuin teknik yang sama Kayak yang tadi aku unjukin Dan sekarang aku ngambil champagne color ini Untuk aku jadikan highlight di brow bone area aku Tinggal pake brush biasa aja Dan kalian kasih warna itu di brow bone kalian Setelah udah dapet kayak gini Selanjutnya aku akan langsung move ke eyeliner Disini aku pake Mizu Eyeliner Pen Yang warna hitam seperti biasa Dan aku bikin kayak winged liner Cuman aku agak bikinnya lebih dramatik gitu Saat ini Gak usah takut berantakan Karena kita udah pake tape yang tadi Dan setelah itu Kalo kita buka tape-nya Akan langsung jadi kayak crease line gitu Dan ini mempermudah banget Kalo misalkan kalian takut bikin eyeliner berantakan See, gampang banget kan Dan ini udah jadi Eyeliner-nya Selanjutnya aku akan ngebalance makeup matanya Dengan mengaplikasikan warna coklat gelap yang tadi Di lower lash line aku Tinggal di build up aja color-nya Supaya makeup matanya lebih seimbang Setelah udah kayak gini Selanjutnya aku akan curl bulu mataku Pake lash curler biasa aja Pelan-pelan, of course Dan ya Di keriting aja bulu matanya As you can see from the videos Dan setelah itu Aku akan pake mascara Disini aku pake mascara yang MAC false lash Kalo gak salah ya MAC false lashes gitu Cuman ini punya aku yang kayak mini size gitu Dan mascara ini tuh cukup membuat aku Impress Karena dia bikin bulu mataku jadi lentik Dan kayak jadi spiky gitu Kayak bulu matanya tuh misah-misah Dan bikin kesan lebih panjang Disini kalian bisa liat setelah aku pakein Mascara bulu mataku tuh jadi keliatan lebih Kayak panjang gitu sih I don't know Ini cuman aku doang Atau emang bener kayak gitu Dan setelah itu Kita move ke face makeupnya Disini aku pake serum vitamin C Nya Wardah Yang lagi aku pake terus Belakangan ini Tinggal di apply aja ke wajah kalian Seperti biasa Dibiarkan meresap si vitamin C Sorry si serumnya itu Dan setelah serumnya udah meresap Aku akan pake DD creamnya juga Yang si defense ini Dan shade aku tuh yang light Di apply ke seluruh wajah kalian Dan selanjutnya aku akan blend Menggunakan Real Technique Sponge Yang aku lembapin pake Elf Setting Spray Jadi kalian bisa liat Disitu aku ngelembapin Serial Technique nya itu Pake Elf Setting Spray Dan setelah itu Langsung aja tinggal di dab-dab-dab Ke muka kalian Supaya DD creamnya itu tadi merata Oke setelah DD creamnya udah rata Kalian juga blend yang di leher kalian Make sure jangan sampai lupa Nah selanjutnya itu Kita akan move ke concealer Disini aku pake shade yang dua warna tadi itu Aku campur dan aku apply Di bagian bawah mataku Untuk nge-correction sekaligus Untuk nge-highlight Jadi dua fungsi sekaligus gitu Aku awalnya memang rada-rada kurang suka Sama concealer ini Cuman makin kemari pas aku pake Ternyata dia enak juga Dan coveragenya lumayan bagus loh Cuman blendnya memang harus hati-hati Terus ya disini aku blend pake brush Terus untuk dark spot di daerah dagu Aku apply pake jari aja Dengan menggunakan warna yang coklat mediumnya Terus setelah itu aku akan blend Menggunakan real technique sponge yang tadi lagi Yang di under eye aku juga Supaya gak ada harsh line Selanjutnya disitu aku pake bedaknya Wardah Untuk nge-set concealer dan juga nge-set seluruh makeup mukanya Jadi aku apply pake kayak buffing brush gitu Ke seluruh wajah aku Dan selanjutnya aku akan nge-contour Disini aku pake Ines powder contour Atau shading powder Yang seperti biasa aku pake Dan aku apply di underneath my cheekbones Terus juga di temple Sama di jawline aku Di tiga tempat gitu yang wajib banget Harus aku contour Supaya ngasih definisi ke wajah kita Dan wajah kita tuh jadi gak flat Kayak ada dimensinya gitu loh Nah disini tinggal kalian blend aja Make sure to blend it perfectly Karena si contour ini tuh pigmented banget Selanjutnya disini aku pake blush onnya Wardah lagi Tinggal diply ke apples of my cheek Dan warnanya si blush on Wardah ini tuh Fresh banget gitu Kayak pink muda Dan bagus banget deh pokoknya Nah kalau ada excess-excess berlebih Tinggal dipakein sponge tadi aja Supaya lebih rata Dan selanjutnya disini aku ngambil warna champagne tadi lagi Untuk aku jadiin highlight di highest point of my cheek Terus di bridge of my nose Sama aku apply juga di bagian tear docks aku Atau inner corner of my eyes Jadi supaya matanya lebih bright Sini aku pake Wardah lipstick yang made Aku lupa shadenya apa Nanti aku akan tulis di description box Tinggal di apply aja ke bibir kalian Karena aku gak mau bibirnya terlalu heboh Terus aku campur sama Wardah Explosive made liquid cream ini Yang shade nomor 5 Jadi warna lipsticknya tuh kayak gitu Agak nude gelap gitu sih Dan aku lupa nge-contour hidung aku Jadi disini aku balik lagi Ngambil si Ines powder tadi Untuk nge-contour hidung aku sedikit aja Dan selanjutnya aku pake bulu mata Dari Fab Lash ID Dan ya ini dia Setelah pake bulu mata Jadinya kayak gini Bulu matanya tuh natural banget Jadi gak keliatan heboh Masih tetep keliatan natural Dan bulu mata ini tuh very very wearable Gampang banget dipakenya Dan ya makeupnya aku rasa udah selesai Disini aku langsung aja ngerapin rambut aku Supaya lebih enak diliat Karena rambutku tuh gak jelas Susah banget diatur But to make it different Aku akan pake hijab Yay This is something different for me Karena di video aku yang sebelumnya Aku gak pake kerudung Cuman ya untuk video ini Aku akan pake kerudung Supaya buat temen-temen yang pake hijab Bisa ngeliat gimana makeup look ini Kalo dipake sama kalian yang berkerudung So ya here is the finished look Oke jadi ini dia hasil makeup looknya Semoga kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Thumbs up Dan juga komen di video ini Kalo kalian punya pertanyaan Request Atau punya saran And ya I'll see you guys on my next video Bye 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 bye